Kalian pasti penasaran nih muka dia gitu kan muncung dia kayak mana hidung dia mancung atau engga dia berkumis atau berjangkut kita gak tau kita kan Bagus kita langsung tengok dia buka maskernya teman-teman Biar kalian semua penasaran gak denger hanya suaranya aja ya kalian nanya ini cowok atau cowok ya Kita suruh dulu kita buka untuk maskernya teman-teman Kok selama brondol itu ada brondol nih Itu mungkin kok sebelum udah berhenti nge-youtube lah ya kan sebelumnya ya kan Itu kok brondol masa brondol itu ada gak sebulan dua bulan Terus sampe sekarang Oh sampe sekarang nih masih Sampai sekarang masih Oh kira-kira yang kita kan Enggak Udah nge-youtube ini ya dia gak mau lagi kerja yang lain Apalagi udah berduit kan gitu Alhamdulillah ya berduit Itu kalo pastikan kayak gini ini Apa anime ini orang-orang yang jarang tidur nih Orang-orang yang jarang tidur Jarang kali Kerjaannya nonton-nonton Kalo kita gak nonton kita gak akan tau lu ceritanya Iya Berarti Itu tanggapan orang tua gimana tuh cowok Ya karena udah sukses sekarang ini Sebelumnya Sebelumnya jelas suara Karena belum tau nih kayak video pertama video kedua ini Mungkin anak kerjaannya ngapain sih Jelas Itu udah dianggap kayak tunggul hidup Ah tunggul hidup Teman-teman Dia aja sampe sama orang tuanya dibilang tunggul hidup Karena gak ngapa-ngapain ya Iya Kerjaannya Ya kerjaannya itu tadi brondol Selain itu ya kayak Ya bener-bener tunggul hidup Di kamar Tunggul hidup Tunggul hidup tuh kalo kalian yang gak tau Tunggul hidup tuh kayak kita misalkan di jalan atau Kita kesandung nih kaki kita Kesandung tap Kayu atau apa Ya itu Itu kan gak hidup tuh tunggulnya Gak hidup Bisa lah memang dia beban gitu ya Emang beban Gak hidup Ya intinya beban keluarga lah Beban keluarga Gak ngapa-ngapain Makan Makan tinggal makan Tidur Makan Bhabit Tidur Main Makan Makan Tidur Main Makan Tidur Main Itu aja kerjanya Sampai 2 minggu depannya Sampai terus-terusnya kayak gitu Sampai terus-terusnya kayak gitu Iya Itu kok cara menjelaskan sama orang tua Sama orang tua Mak Atau ibu Atau siapa Aku mulai ngeyoutube Ada gak kok jelasin sama orang tua Aku mulai ngeyoutube Ya ada Pas udah mulai masuk ke Yang mulai mau beriklan lah Baru ngomong Oh udah mulai Pas monetisasinya Iya Itu kok bilangnya gimana itu Mak Ya aku bilangnya mak Channel ku udah mulai Menghasilkan uang gitu Ya tanggapannya masih baik aja gitu Gak Gak laki Gak perempuan masih baik aja gitu Gimana deh Karena Ya karena memang kan belum kelihatan Ya belum nampak nih Ha belum nampak Tapi waktu udah mulai beriklan Terus udah nampak dolarnya Baru mulai Mulai support gitu Itu berarti orang tua mu kok kasih gak Ini mak videonya Tonton gak Orang tua mu Kasih Cuman Beliau kan karena gak muda Jadi gak ditonton Berarti Awal-awal ya emang gak disupport Karena mereka gak tau ya Gak tau Karena Banyakan orang nih Apalagi sekarang Orang yang tau kita buat video Jelas nih Kayak ngevlog Atau kita buat video apa Gini Kalau ini kan Kita Kayak buat alur cerita ini kan Kita cuman ngomong gini Gini Kayak Kita pun aku sebagainnya Ngapain sih gitu kan Cuman kayak gitu doang Dia gak ada nampak muka juga Gak ada facecam juga Atau apa semuanya Itu gak ada gitu Tapi kalau Pas kita sudah jelasin ke orang tua Bakal disupport ya kan Apalagi ini udah Udah berpenghasilan lah Alhamdulillah ya kan Jadi kira-kira Bakal ke depannya setelah Berhasil like mouse ini Lebih daripada inilah gitu kan Ada gak misalkan niatan mau Sekarang pendidikannya masih dibatas SMK 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 Berarti ini sudah nganggur Berapa tahun Dari setelah SMK Tunggu Kan tadi sempat bilang Kalau aku bilang kan Mas kerja di minimarket Nah itu berhenti Waktu tahun 2020 2020 kerja di minimarket Iya Dari mulai start itu Desember atau Oktober 2019 lah 2019 Berarti kok Angkat Setengah tahun lah disana Setengah tahun pas Setengah tahun kerja disana Berarti kok udah dua tahun ini lah Nganggur lah ya kan Iya Karena dia satu latihan sama adikku juga gitu kan Dua tahun nganggur ini Ada gak kepikiran bakal kemana gitu Gak mungkin Gak tau lah Entah dia pengen ngestuck disini aja Atau Ya aku mau jalani channel ini dulu Mau kebesarin dulu gitu kan Atau seperti ya Aku mau kesana Mau kesana dulu gitu Kita mau lanjut sekolah lah Pendidikan gitu Ya pertama Si mau Lanjutin ini dulu kan Setelah itu ya Mau nabung dulu Karena Mau merbaiki rumah juga Rencana mau perbaiki rumah Nabung Iya Buat studio Iya Juga biar gak denger kalian suara jangkrik-jangkrik lagi Itu kalian menonton dari Bapak Soto ya kan Saya pasti denger suara-suara jangkrik Karena di sekeliling rumah dia tuh banyak pondurian Pondurian Ya Masih apalah Alami lah gitu Apalagi kalau hujan udah pesta orang itu Dia tuh gak bisa kalau lagi nge-record Udah gak bisa Udah gak bisa lagi Gak bisa Kodok jangkrik nyanyi semua Itu berarti kok setiap ngapain suara itu tunggu kapan tuh Ya tunggu bener-bener kayak Mengurang lah suara mereka Suara jangkrik kodok itu mengurang Tapi gak akan pernah hilang suara itu Kadang sampai palak Kapal aku kan keluar rumah bawa ember tuh Bawa ember isi air Ku cari lubangnya ku siramin Oh kok biar dia gak ada suara ini Itu tengah malam walaupun apa tugas Iya tugas aja itu Jam 2 subuh itu Jam 2 subuh 2 subuh Keliling rumah itu cari lubang-lubang jangkrik tuh Oh ini lah Makanya disebut tunggu hidup ya kan Malam pun berjalan ya keluar-keluar Itu mana-mana gitu Dan di kampung ini juga Kita bisa juga Aku sendiri Dan babang sotoy juga Kita disini Babang sotoy Sotoy aja Sotoy Si sotoy ini juga Disini ada yang menginspirasi Atau yang Untuk membangkitkan Iya semangat disini Semangat disini Untuk membuat channel Sebelumnya nih sebelumnya Awalnya aku juga Channel ini udah lama nih Channel aku ini udah lama Sama seperti orang yang menginspirasi Sotoy ini Untuk membangkitkan channel dia itu Awalnya dulu nyanyi Iya betul-betul Main gitar Ini ada terlupakan nih Dulu nih awalnya Nama channelnya TVKG TVKG itu KG itu singkatan dari Keranji Gugu Tempat Keranji Gugu Itu nama kampung sini Kalian bisa share Apa Kalian bisa share di Google Pasti ketemu tuh Jadi mereka ini buat Videonya itu isinya Cover Cover Laguman Control Itu sama temen-temen mereka Itu Banyak itu Udah berapa video Enggak itu paling Itu cuma 5 video itu 5 video tapi lumayan kan view nya Lumayan Ratus-ratusan lah Ratus-ratusan lah Karena di share sana sini juga kan Satu kampung ini Tahulah Channel itu gitu Satu kampung Karena di kampung ini juga Heboh coq Buat-buat channel kayak gitu Ada yang kayak Di sosial media yang banyak Viewernya atau gimana pasti heboh disini Pasti disini heboh Siapa Siapa Dan disini juga kita gak setau Kayak temen nongkrong Cuy ini channelku Subscribe dong Atau apa dong Gini 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 Dan dulu kalian itu Main gitar tuh Kenapa berhenti Karena ini Apa Sering Pas lagi nge-over nih Sering lupa liriknya Jadi ya kadang bikin malesnya kayak gitu Terus juga kadang gak ada waktu Buat yang ngerekam Itu Kau yang main gitar kan Iya Yang nyanyi ada lagi kan Ada Yang nyanyi ada Itu berarti kok bisa main gitar gitu Kau pengamen gak sih Enggak Berarti gak pengamen ya Enggak anak jalanan Enggak Berarti memang belajar sendiri lah ya Iya soalnya dulu pas masih Awal-awal dulu Orang ini main gitar Main atau apa gitu Banyak sih Yang cover-cover kayak gitu Keren Cantik gitu Shooting nya juga DSD Atau apa DSD itu Itulah yang support Kalian bisa cek channelnya Last Apa Channel Wajab Channel Wajab itu Dialah orang yang di Last Jam lah Last Jam Dia punya dua channel Wajab dan Last Jam Dia termasuk tetangga aku juga Depan rumah Dia lah yang menginspirasi Soto ini lah Yang membantu Yang hal semuanya Karena anak ini pemalas Sumpah pemalas sekali Awalnya tadi kami mau buat channel Eh mau buat video ini Jam setelah zuhur Jam-jam duaan Oke datanglah dia ke rumah Di tempat ini Yang ngalah kadarnya ini Datanglah dia kesini Niatnya mau buat video Gitu kan tidur Bang aku belum tidur bang Satu harian Oke tidur Udah lah masih panas juga kan Dan sore sore juga Banyak orang lewat Karena depan rumah jalan raya Banyak orang lewat Orang lewat Orang lewat gitu kan Yaudah nanti aja Bangun lah dia jam setengah empat Atau jam setengah lima Tadi lupa Yaudah pulang lah Aku suruh pulang dulu Muka dia masih muka-muka Tidur ya kan atau apa Pulang siap maghrib Kita shoot ini Shootnya kita siap maghrib Udah Ngobrol lah sini Dan ada lagi kemalesan lagi Kalo kita nih Channel kita udah dimonetisasi Dan uang tuh udah mau masuk Pasti kita bakal disuruh ngurus Namanya ATM Iya Nih anak Mungkin Seorang wajib ini males Dan nyuruhnya gitu Karena dia disuruh Untuk ngurus ATM nih Nih duit tuh dari depan mata Tinggal ngambil Karena dari umur ATM Malas Gak mau Alasanmu males tuh kenapa coba? Padahal tinggal datang Loh Lohan ya Gak tau emang malas aja gitu loh Gerak itu kesana itu Emang malas aja gitu Apalagi bikin baru kan Bikin baru Pertamanya kan memang udah pernah bikin Cuman kan dua beberapa tahun yang lalu Dua tahun lah Dua tahun yang lalu Jadi bikin baru lagi tuh Rasanya males Ngulangin yang dulu Karena grogi Dulu itu grogi Ditanya-tanya ini Besur-suruh ini Oh jadi males ditanya sama Iya Malesnya disitu Ditanya-tanya sama orang bangnya lah ya kan Tanya ini Tanya itu Jadi itu yang paling males ya Oke lah temen-temen ya Mungkin Ini video sudah berjalan beberapa menit Panjang ya kan Nah mungkin Babang Soto ini Atau si Soto ini Ini Nanti kalian gak percaya pula nih Bagus Bagus Dia kita suruh Untuk kalian viewersnya Untuk menandakan nih Bahwasannya dia ini Babang Soto Aku agak memandai-memandai pula ya kan Gak tau siapa Coba dulu kita Kayak mana opening-opening Anak-anak Apa ini anak-anak Wibunya Suruh kita opening-opening Opening 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 Babang Soto Halo temen-temen Kembali lagi bersama Aku Babang Soto Jadi di video kali ini Kita akan membuat Eh Apa-apa Ini bisa ditanyakan nih lagi Satu anime Anime apa yang gue ingat Gimana lebih Oh tunggu Dia yang Oke temen-temen Kembali lagi bersama Aku Babang Soto Jadi di video kali ini Kita akan melanjutkan Alut cerita Warinosera Part 3 Oke Tanpa berlama-lama Langsung saja Kita gak scan ke videonya Dan inilah dia Babang Soto Itu dia Itu dia opening-nya Ini kita udah tidur di video terakhir Nah jadi temen-temen Dia sekarang ini kan pakai masker nih Padahal kita di dalam kamar Dalam ruangan Sampai pakai masker gitu kan Corona ya sudah lah gitu kan Insya Allah gak ada kena Kalian pasti penasaran nih Muka dia gitu kan Muncung dia kayak mana Hidung dia mancung atau enggak Dia bekumis atau bejangkut Kita gak tau gitu kan Bagus kita langsung tengok Dia buka masker ya temen-temen Biar kalian semua penasaran Gak dengar hanya suaranya aja Yang kalian naik ini cowok atau cowok Kita suruh dulu Kita buka Untuk maskernya temen-temen Males pak ada timbal sih Buka dulu Kita buka dulu Sip Kita tengok ini babang gantengnya Yang kata dia hitam Sip Ini dia babang sotoy Ini dia babang sotoy Ini dia babang sotoy Ini dia babang sotoy Babang-babang yang kalian sering tanyakin itu Sebenernya ini cewek Operasi Gak bertete Gak bertete Gak gak Dia ini cowok Dia Dia kawan-kawan kami nongkrong lah Inilah mukanya Ya mohon maaf ya Ya mohon maaf Mukanya ala kadar Alakadarnya aja Ya belum beskinkairan Ya nanti kita bakal beskinkairan Alakadarnya dulu Ya hidungnya mancung Bibir kumis tebal Timbal garu nih pak Timbal awan ini Oke oke Dah kalian tau nih babang sotoy Yang sebenernya gimana Orangnya petakilan Omongnya Ya kayak gitulah orangnya Dia juga ngomong disininya Nyantai-nyantai juga Enak gitu asik Oke lanjut Kita bakal jawabin Q&A dari kalian Di komunitas Di Youtube pakai teman-teman Untuk facecamnya Dan ngobrol-ngobrolnya Kita selesai sampai disini Sebelumnya Kalo kalian suka dengan channel ini Bilang dulu Channel Ibali Kalo kalian suka silahkan Ibali Oke teman-teman Jika kalian suka dengan channel Ibali Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan juga Apa Ulangi gak mau tau Oke teman-teman Jika kalian suka dengan channel Ibali Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya Biar kalian Tidak ketinggalan video dia berikutnya Jangan lupa untuk like juga Oke teman-teman Siwi gitu teman-teman Kalo kalian mau Di banyak nih orang udah suka sekarang Kalo kalian mau sama dia Silahkan Nanti hubung-hubungannya Instagram ada di bawah Kalian tinggal connect-connect kita Berapa Bang siapa itu siapa itu siapa itu Gampang Oke teman-teman terima kasih See you next time Let's go Let's go Let's go